Sampai jumpa di video selanjutnya. Polisi ini sudah tiga kali melakukan pencurian di DIY, yakni di wilayah Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, serta di wilayah Kabupaten Bantul. Setelah itu, komplotan ini juga telah beberapa kali melakukan pencurian tergdam di wilayah hukum Polda, Jawa Timur, Jawa Barat, dan di wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu, usai pemeriksaan di DIY, para pelaku tindak kejahatan ini juga akan diboyong polisi daerah lain untuk dilakukan pemeriksaan serupa. Setelah dilakukan penyelidikan, Polres dan Polda, jadi ini adalah pekerjaan tim yang dilakukan oleh Polda DIY, Progo Sakti dan jajaran dari Polres Gunung Kidul bekerja sama dengan beberapa Polres di sekitar Jogja berhasil mengungkap sindikat Curanmor. Enam tersangka sindikat penjurian trekdam yang ditangkap polisi adalah SP, AR, SH, dan JS, keempatnya warga Provinsi Jawa Tengah, DT warga Jawa Timur, serta TT warga Garut Jawa Barat. Dalam menjalankan aksinya, keenam tersangka ini memiliki peran yang berbeda. Ada yang mencari sasaran, mengawati situasi, mematik, serta ada yang berperan sebagai penadah. Dari pengakuan tersangka, seluruh aksi penjurian dilakukan dengan menggunakan kunci letter T. Otak pelaku penjurian, TT mengaku sudah melakukan lima kali penjurian trek di berbagai wilayah dan penjurian tersebut dilakukan setelah mendapat pesanan dari penadahnya. Menggunakan kunci T, barang bukti tadi sudah diambil. Jadi pengendara atau pemilik mobil, dalam hal ini sopir yang dititip, ini mobil, eh, trek adalah trek milik seseorang yang kemudian diserahkan kepada sopir untuk dipekerja, untuk dibudiday, apa ya, dioperasonalkan. Kemudian sopir pulang, istirahat karena perlu istirahat, tidur, mobilnya sudah hilang, kira-kira itu. Kini para tersangka beserta barang bukti, satu unit trek, serta sejumlah STNK dan kunci T yang digunakan untuk melakukan penjurian diamankan di Mampolres Gunung Kidul untuk pemeriksaan lebih lanjut.